Abidama dalam kehidupan sehari-hari oleh Asin Janaka Biwangsa Bagian Pendahuluan Paca Sabah Susayantu, Wutahantu Sumanggala, Dusentu Dukatinggaming, Purentu Sapa Paraming Semoga semua makhluk tinggal di kediamannya masing-masing, tidur dengan nyenyak dan bermimpi indah. Diberkati dalam kemuliaan, semoga mereka bangun di pagi hari dengan keberuntungan. Semoga mereka dapat menjauhkan diri dari perbuatan jahat yang membawa keempat alam kemalangan. Semoga mereka dapat memenuhi 30 parami atau kesempurnaan, tak henti-henti dan mencapai kematangan spiritual tahap demi tahap. Mempertimbangkan situasi saat ini, 3 dari 4 yang pertama, yaitu Bagian dari 4 Keluhuran Moral atau yang disebut dengan Brahma Wihara Yaitu cinta kasih metah, belas kasih karuna, simpati atau kegembiraan apresiatif atau mudita, dan ketenangan atau UPK Tampaknya telah berhenti berkembang Telah mengering di batin manusia Elemen api yang dihasilkan oleh makhluk hidup melalui penghentian keluhuran seperti itu membakar bahkan orang-orang berbudiluhur yang sekarang menemukan dirinya di ambang kekeringan. Yang dimaksud elemen api disini adalah keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, kesombongan atau mana, iri hati isa, dan kekikiran atau macaria. Yang menyebabkan mengeringnya elemen luhur, tidak hanya di saat ini, tapi juga di eksistensi yang mendatang dalam lingkaran sangsara. Maka dari itu manusia harus berusaha sekuat tenaga untuk memadamkan elemen api tersebut dan berdiam dalam elemen dingin, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan ketenangan atau yang tadi kita sebut dengan Brahma Wihara. Nah, sangsara itu sendiri adalah eksistensi kesadaran atau cita dan faktor-faktor mental atau cita sika bersama dengan materi atau rupa yang secara berturut-turut membentuk sangsara, yang dalam secara arti hakiki atau secara hakikatnya ya. Sang disebut secara berturut-turut dan sara adalah kemunculan, jadi kemunculan yang berturut-turut. Apakah yang disebut manusia, dewa, atau Brahma? Jadi, kesadaran atau cita dan faktor mental, cita sika yang digabungkan, cita dan cita sika itu disebut dengan nama, yang lalu bergabung dengan eksistensi rupa atau elemen materi. Nah, itu yang bila digabungkan akan membentuk yang disebut namanya manusia, dewa, pria, wanita, dan lain-lain. Sehingga secara hakiki, tidak ada yang disebut manusia, dewa, atau Brahma, ataupun apapun selain yang disebut hanya nama rupa. Mengapa nama rupa menjadi ada? Nama rupa tidak datang tanpa sebab. Mereka muncul karena adanya persepsi terhadap objek eksternal yang dialami saat ini dan kama yang ada di masa yang lampau. Jadi, perlu dicatat, dua akar penyebab nama dan rupa adalah persepsi terhadap objek yang eksternal dan kama yang lampau. Dari kedua penyebab tersebut, persepsi terhadap objek eksternal itu tidak begitu penting karena mereka hanya memberikan gambaran dari hasil kesadaran kita atau internal batin kita. Nah, yang penting adalah cara mengendalikan batin atau internal tersebut ketika mempersepsikan berbagai objek-objek eksternal, baik yang objek baik ataupun objek yang buruk. Jika batin internal selalu baik, maka nama rupa yang akan datang juga baik. Sebaliknya, jika internal buruk, maka ketika dilahirkan kembali akan bereksistensi buruk. Contohnya di Niraya, atau Neraka, Makhluk Peta, atau Binatang Putiracana. Sebaliknya kalau yang baik tadi, eksistensinya akan muncul lagi sebagai misalnya manusia yang baik, Dewa, atau Brahma yang baik. Yoniso Manasikara artinya pertimbangan atau perhatian bijaksana tentang apa yang dijumpai oleh seseorang. Jadi, bila kita memiliki Yoniso Manasikara, maka kita akan dapat menghasilkan batin yang baik. Yoniso Manasikara ini seringkali disingkat menjadi Yoniso. Sikap batin atau pemikiran yang benar atau salah itu bisa muncul karena dua hal. Satu, membaca atau tidak membaca buku yang bagus. Dan yang kedua, belajar dari orang yang bijaksana atau tidak. Jika pengetahuan mereka telah terkumpul dari membaca buku bagus dan bertemu dengan orang yang bijaksana, maka mereka akan bisa membuat keputusan bahwa saya akan selalu memiliki batin yang baik yang muncul dalam diri saya. Sehingga mereka cenderung memiliki pertimbangan yang tepat sehubungan dengan keadaan apapun yang mereka jumpai. Jika tidak, mereka tidak akan dapat memperbaiki batin mereka atau menumbuhkan pikiran-pikiran yang baik. Nah, tujuan ditulisnya dari buku Abidama Kehidupan Sehari-Hari jika diringkas adalah sebagai berikut. Satu, diharapkan pembaca dapat mengembangkan perilaku yang benar sehubungan dengan objek indera yang dirasakan agar kita dapat berpikiran luas, menjalani hidup dengan berahmacariah dan memiliki kehidupan yang harmonis. Yang kedua, diharapkan kita selalu berada dalam suasana batin yang baik, memiliki perilaku tangguh terhadap kehidupan dan memiliki rasa syukur baik dalam keadaan kaya bahagia sukses ataupun dalam kondisi miskin, gagal dan memiliki malapetaka. Yang ketiga, diharapkan agar kita yang membaca dapat memenuhi parami kesempurnaan seperti contohnya ada berdana atau berderma, menjalankan silah, dan lain-lain sehingga kita dapat terlahir di alam yang bahagia dan hingga mencapai kebagian tertinggi ini. Satu pepatah, seperti ketika Anda melihat bayangan diri Anda di dalam cermin setiap hari dan merapikan diri, demikianlah Anda harus membaca buku ini dan merenungkan diri setiap hari oleh Ashin Janaka Biwangsa. Menurut tradisi, inti sari Abidhamma dirumuskan oleh Buddha selama minggu keempat setelah pencerahan. Lalu, dikatakan tujuh tahun kemudian, beliau menghabiskan waktu tiga bulan berturut-turut mengajarkannya secara keseluruhan di salah satu alam dewa di hadapan ribuan dewa termasuk mendiang ibunya, Ratu Mahamaya. Lalu setiap hari pulang pergi ke alam manusia untuk menyampaikan inti sarinya kepada Yang Mulia Sari Puta. Lalu Yang Mulia Sari Puta menyusunnya menjadi bentuk yang seperti sekarang ini. Hingga pada konsili ketiga 259 Masehi, Abidhamma baru ditetapkan dalam bentuk seperti yang sekarang sebagai kanon pitaka yang ketiga dan terakhir. Terima kasih. Terima kasih.